Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Pemirsa Youtube Warta Karangsaro Dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Semua hanya karena anugerahnya kita boleh ada sampai dengan hari ini Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Selamat malam ya Bapak, Bapak yang baik Kembali kami datang kepadamu Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Pada malam hari ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firmanmu Kami mohon Tuhan boleh tuntun kami Sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi tuntunan bagi kami hari lepas hari Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami Amin Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini bertemakan Anak Desa Diambil dari Masmur Pasal 107 ayat yang pertama Sampai dengan Masmur Pasal 109 ayat yang ke-31 Yang demikian bunyinya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah ia dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat ketiaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya dengan kebaikan Ada orang-orang yang duduk Di dalam gelap dan kelam Terkurung dalam sengsara dan besi Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah Dan menista nasihat yang maha tinggi Maka ditundukannya hati mereka Maka ditundukannya hati mereka Kedalam kesusahan Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya lah mereka Dari kecemasan mereka Dibawanya mereka Keluar dari dalam gelap dan kelam Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi Ada orang-orang menjadi sakit Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Mereka muak terhadap segala makanan Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkannya mereka Dari kecemasan mereka Disampaikannya firmannya Dan disembuhkannya mereka Diluputkannya mereka dari liang kubur Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya Dengan sorak-sorai Ada orang-orang yang mengarungi laut Dengan kapal-kapal Dan melakukan perdagangan di lautan luas Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Di tempat yang dalam Ia berfirman Maka dibangkitkannya angin badai Yang meninggikan gelombang-gelombangnya Mereka naik sampai ke langit Dan turun ke samudera raya Jiwa mereka hancur karena celaka Mereka pusing dan terhuyung-huyung Seperti orang mabuk Dan kehilangan akal Maka berseru-serulah mereka Kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dikeluarkannya mereka Dari kecemasan mereka Dibuatnya lah badai itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya tenang Mereka bersuka cita Sebab semuanya reda Dan dituntunnya mereka Ke pelabuhan kesukaan mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka meninggikan dia Dalam jemaat umat itu Dan memuji-muji dia Dalam majelis para tua-tua Dibuatnya sungai-sungai Menjadi padang gurun Dan pancaran-pancaran air Menjadi tanah gersang Tanah yang subur Menjadi padang asing Oleh sebab kejahatan Orang-orang yang diam di dalamnya Dibuatnya padang gurun Menjadi kolam air Dan tanah kering Menjadi pancaran-pancaran air Ditempatkannya disana Orang-orang lapar Dan mereka mendirikan Kota tempat kediaman Mereka menabur Di ladang-ladang Dan membuat kebun-kebun anggur Yang mengeluarkan buah-buahan Sebagai hasil Diberkatinya mereka Sehingga mereka bertambah banyak Dengan sangat Dan hewan-hewan mereka Tidak dibuatnya berkurang Tetapi mereka menjadi berkurang Dan membungkuk Oleh sebab tekanan celaka dan duka Ditumpahkannya kehinaan Ke atas orang-orang terkemuka Dan dibuatnya mereka Mengembara di padang tandus Yang tiada jalan Tetapi orang miskin Dibentenginya terhadap penindasan Dan dibuatnya kaum-kaum mereka Seperti kawanan domba banyaknya Orang-orang benar melihatnya Lalu bersuka cita Tetapi segala kecurangan Tutup mulut Siapa yang mempunyai hikmat Biarlah ia berpegang Pada semuanya ini Dan memperhatikan Segala kemurahan Tuhan Hatiku siap ya Allah Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai gambus dan kecapi Aku mau membangun fajar Aku mau bersyukur kepadamu Di antara bangsa-bangsa Ya Tuhan Dan aku mau bermasmur bagimu Di antara suku-suku bangsa Sebab kasihmu besar Mengatasi langit Dan setiamu sampai ke awan-awan Tinggikanlah dirimu Mengatasi langit ya Allah Dan biarlah kemuliaanmu Mengatasi seluruh bumi Supaya berluput orang-orang Yang kau cintai Selamatkanlah dengan tangan kananmu Dan jawablah aku Allah telah berfirman Di tempat kudusnya Aku hendak beria-ria Aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot Hendak kuukur Gilead punyaku Manasye punyaku Efraim ialah pelindung kepalaku Yehuda ialah tongkat kerajaanku Moab ialah tempat pembasuhanku Kepada Edom Aku melemparkan kasutku Dan karena Filistia Aku bersorak-sorai Siapakah yang akan membawa aku Ke kota yang berkubu Siapakah yang menuntun aku ke Edom Bukankah engkau Ya Allah Yang telah membuang kami Dan yang tidak maju Ya Allah Bersama-sama Bala tentara kami Berikanlah kepada kami Pertolongan terhadap lawan Sebab sia-sia penyelamatan Dari manusia Dengan Allah Akan kita lakukan Perbuatan-perbuatan Gagah perkasa Sebab ia sendiri Akan menginja-inja Para lawan kita Ya Allah Janganlah ujianku Janganlah berdiam diri Sebab mulut orang fasib Dan mulut penipu Ternganga terhadap aku Mereka berbicara terhadap aku Dengan lidah dusta Dengan kata-kata kebencian Mereka menyerang aku Dan menerangi aku Tanpa alasan Sebagai balasan terhadap kasihku Mereka menuduh aku Sedang aku Mendoakan mereka Mereka membalas kejahatan Kepadaku Ganti kebaikan Dan kebencian Ganti kasihku Angkatlah seorang fasik Atas dia Dan biarlah seorang pendakwa Berdiri di sebelah kanannya Apabila dihakimi Biarlah ia keluar Sebagai orang bersalah Dan biarlah doanya Menjadi dosa Biarlah umurnya berkurang Biarlah jabatannya Diambil orang lain Biarlah anak-anaknya Menjadi yatim Dan istrinya Menjadi janda Biarlah anak-anaknya Mengembara Tidak keruan Dan mengemis Dan dihalau Dari reruntuhan Rumahnya Biarlah penagih hutang Menyita segala Kepunyaannya Dan orang-orang lain Menjarah Hasil cerih Payahnya Janganlah Ada orang yang Tetap menunjukkan Kasihnya Kepadanya Dan janganlah Ada orang Yang sayang Kepada anak-anaknya Yang menjadi yatim Biarlah dilenyapkan Keturunannya Dan dihapuskan Namanya Dalam angkatan Yang kemudian Biarlah kesalahan Nenek moyangnya Diingat-ingat Di hadapan Tuhan Dan janganlah Dihapuskan Dosa ibunya Biarlah itu Selalu diperhatikan Tuhan Supaya ingatan Kepada mereka Dilenyapkan Dari bumi Oleh karena Ia tidak ingat Menunjukkan Kasih Tetapi Mengejar Orang sengsara Dan miskin Dan orang Yang hancur hati Sampai Mereka mati Ia cinta Kepada kutuk Biarlah itu Datang Kepadanya Ia tidak Suka Kepada berkat Biarlah itu Menjauh Daripadanya Ia memakai Kutuk Sebagai Bajunya Biarlah itu Merembes Seperti air Kedalam dirinya Dan seperti Minyak Kedalam tulang-tulangnya Biarlah itu Baginya Seperti Pakaian Yang dikenakannya Sebagai Ikat pinggang Yang senantiasa Dipakainya Biarlah Semuanya itu Dari pihak Tuhan Menjadi Upah Orang Yang mendakwa Aku Dan upah Orang-orang Yang berkata-kata Jahat Terhadap Aku Tetapi Engkau Ya Allah Tuhanku Bertindaklah Kepadaku Oleh karena Namamu Lepaskanlah Aku Oleh sebab Kasih Setiamu Yang baik Sebab Sengsara Dan miskin Aku Dan hatiku Terluka Dalam diriku Aku Menghilang Seperti Bayang-bayang Pada waktu Memanjang Aku Dikebutkan Seperti Belalang Lututku Melentuk Oleh sebab Berpuasa Dan badanku Menjadi kurus Habis Lemaknya Aku Telah Menjadi Celah Bagi Mereka Melihat Aku Mereka Menggelengkan Kepalanya Tolonglah Aku Ya Tuhan Allahku Selamatkanlah Aku Sesuai Dengan Kasih Setiamu Supaya Mereka Tahu Bahwa Tangan Mulah Ini Bahwa Engkau Lah Ya Tuhan Yang Telah Melakukannya Biar Mereka Mengutuk Engkau Akan Memberkati Biarlah Lawan-lawanku Mendapat Malu Tetapi Hambamu Ini Kiranya Bersuka Cita Biarlah Orang-orang Yang Mendakwa Aku Berpakaikan Noda Dan Berselimutkan Malunya Sebagai Cubah Aku Hendak Bersyukur Sangat Kepada Tuhan Dengan Mulutku Dan Aku Hendak Memuji-Muji Dia Di Tengah-Tengah Orang Banyak Sebab Ia Berdiri Di Sebelah Kanan Orang Miskin Untuk Menyelamatkannya Dari Orang-orang Yang Menghukumnya Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Anak Desa Ibu bapak Jumlah Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Seorang Yang bernama Ben Mengalami Masa-masa Tidak Enak Saat Ia Menjalani Kelas 7 Ia Dijahili Tidak Hanya Sekali Tetapi Sudah Sangat Sering Sehingga Ia Tidak Mampu Menghitungnya Lagi Ia Baru Saja Pindah Dari Tennessee Ke Ohio Karena Orang Tuanya Baru Saja Bercerai Gadis-gadis Dari Daerah Midwest Menganggap Logat Berbicaranya Yang Bergaya Selatan Menarik Namun Para Laki-laki Mengejeknya Karena Hal Itu Ben Dijahili Sepanjang Tahun Ia Merasa Tidak Pernah Berbuat Apapun Yang Membuatnya Pantas Menerima Perlakuan Semacam Itu Ia Berkata Saya Dijahili Atau Dituduh Akan Sesuatu Hal Anda Memiliki Persamaan Dengan Banyak Orang Daud Juga Salah Seorang Lainnya Yang Merasakan Rasa Sakit Dari Perkataan Orang Lain Daud Si Anak Gembala Pembunuh Raksasa Dan Seorang Raja Menulis Tentang Rasa Sakitnya Dan Penghinaan Akan Dirinya Ia Katakan Di dalam Masmur 109 Ayat 3 Dengan Kata-kata Kebencian Mereka Menyerang Aku Dan Memerangi Aku Tanpa Alasan Ibu Bapak Yang Terkasih Apa Yang Anda Lakukan Ketika Anda Dijahili Dicemoh Direndahkan Apa Yang Anda Lakukan Apabila Yang Disebut Sebagai Teman Menghianati Anda Haruskah Anda Menghakimi Mereka Atau Melawan Balik Mereka Atau Merayakan Kesedihan Anda Daud Menanggapi Orang-orang Yang Mencemo Dengan Cara Menghormati Tuhan Apa Yang Ia Lakukan Cukup Radikal Dan Apakah Anda Siap Untuk Mendengar Jawabannya Ini Jawabannya Yang Dilakukan Oleh Daud Adalah Ia Berdoa Ya Benar Ia Berdoa Masmur 109 Ayat 4 Berkata Sedang Aku Mendoakan Mereka Kata-kata Yang Menakjubkan Tetapi Mampukah Kita Melakukannya Ketika Anda Direndahkan Mungkin Saat Itu Pula Tuhan Tuhan Sedang Bersabda Saatnya Berdoa Doa Dapat Mengubah Sikap Anda Ketika Seseorang Menyakiti Anda Ingat Contohlah Daud Dan Berdoalah Amin Mari kita Berdoa Tuhan 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 yang kami Kenali Dalam Tuhan Yesus Jujur Seringkali Kami menjadi Marah Ketika kami Diperlakukan Dengan Cara-cara Yang membuat Kami terlihat Buruk Namun Tolonglah Kami menjadi Orang Yang dapat Menanggapi Situasi Dan Kondisi Yang menyakitkan Bagi kami Dengan Berdoa Mendekat Kepada Tuhan Menyerahkan Pergumulan Kami Mendoakan Orang-orang Yang sudah Berlaku Buruk Terhadap Kami Dan juga Berdoa Supaya kami Dapat Bersikap Sebagaimana Seharusnya Yang Tuhan Inginkan Kepada Mereka Terima kasih Untuk kebenaran Firmanmu Pada malam Hari ini Mempukan kami Untuk kami Bukan hanya Mendengar Tapi menjadi Pelaku Firman Yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa